Saya ketika awal menikah sama suami, saya sudah mengajar di Tarim, Habermod, Yaman, kisaran 3 tahunan. Sudah mengajar dalam bahasa Arab di kota Tarim, Habermod, di Darussah. Saya sudah mengajar Bab Fiki, Hilafia 4 Madagam. Ngajar ya, bukan belajar. Murid-murid saya dari berbagai macam negara, teman-teman saya sekalian. Bukan hanya dari Indonesia, dan bukan hanya dari Tarim gitu, tapi dari mana-mana negara. Ada dari Inggris, ada dari Amerika, ada dari Sweden, ada dari Australia. Sekarang mereka sudah kembali ke negeranya masing-masing, dan kebanyakan dari mereka menjadi ustazah. Yang saya mau ceritain, saya itu sudah mengajar sedemikian lama, kayak hukum-hukum itu sudah di luar kepala lah. Di luar kepala dalam kitab maksudnya. Maksudnya itu sudah banyak gitu kan yang saya hafal. Saya menikah dengan seorang laki-laki yang gak pernah pesantren. Jangankan ulama, masuk pesantren aja gak pernah, pesantren kilatnya gak pernah. Itu ibu-ibu-ibu sekalian, emang namanya jodoh kali ya bu ya. Kan katanya ada istilah nih, garam di laut, asam di gunung. Dalam bumbu rujak bertemu juga. Bumbu rujak tuh kan ada garamnya, ada asamnya. Jadilah, menjalani hubungan pernikahan di awal gak mudah. Akan tetapi, saya selalu ingin. Pokoknya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Itu aja udah. Yang jadi patokan saya gitu. Yang jadi pegangan saya tuh, ikut jalan Allah, ikut jalan Rasulullah. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun diperintahkan Rasulullah. Masalahnya ibu-ibu saya sekalian, kadang-kadang nih kalau misalnya saya jalani sesuatu, suami sih suka nanya. Dan kalau dia nanya, saya jawab, dia suka protes. Misalnya, misalnya, saya bilang sama dia kan, saya pakai kayu siwa. Dia nanya, itu apaan yang kamu pakai? Saya bilang ini kayu siwa, yang dipakai sama Nabi Muhammad. Oh, karena zaman dulu belum ada hodol. Namanya orang gak pernah mondok kan gitu. Tapi, karena saya tahu, apalagi suami ya bu ya, jangan digurui tuh. Iya bener, iya bener. Apa tuh, kenapa tuh begitu? Oh, pernah ngerasain, gimana ya? Jadinya ya udah aja gitu. Kalau dia protes terhadap sesuatu, saya diem aja. Teman-teman, sekalian yang saya melihatkan, ada banyak hal yang saya berusaha untuk tetap di jalan Allah pokoknya. Itu aja, pokoknya tetap aja udah di jalan Allah. Dan subhanallah, subhanallah, hati manusia kan terus berpulang kembali, kan begitu ya? Masya Allah. Saya tidak pernah berusaha mengubah apapun yang ada dalam diri suami. Ini juga catatan penting. Buat para istri yang ngerasa, apalagi kalau baru pulang ngaji nih. Mendadak ustazah. Ngeliat suami masuk kamar mandi kaki kanan. Astagfirullah. No, 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 no. Silahkan keluar dulu bang. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Itu gak demen deh tuh suami, kita gak demen digituin. Jadi terhadap berbagai macam hal yang saya rasanya kayak gak setuju gitu sama apa yang dia lakukan. Yang saya kerjakan adalah saya menghantarkan doa. Melangitkan doa. Ya Allah, jadikanlah suami saya ada dalam jalanmu ya Allah. Dan subhanallah, Allah maha membolak balikan hati, maha mengubah keadaan. Kayak roda ya bu ya, kayak roda gitu. Sekarang saya kalau ngeliat dia malah lebih soleh dari saya kayaknya. Insya Allah. Gak usah penasaran suami saya kayak apaan. Langsung buka nih. Langsung brosing. Insya Allah. Saya cuma lagi mau ngasih tau bahwa jalan hidup tuh emang udah digariskan sama Allah. Yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah. Selebihnya apapun. Kalau kamu kerjakan apa yang Allah mau, Allah akan memberi padamu apa yang kamu mau. Gimana mau berharap Allah ngasih kepadamu yang kamu mau. Jika kamu selama ini tidak mau menjalankan apa yang Allah mau. Maka jalanin aja dulu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mau. Sehingga insya Allah, insya Allah. Pada waktunya nanti Allah akan memberi kepadamu apa yang kamu mau.